Intro Selamat bertemu kembali dengan Genius Xtalk Methodology Kali ini saya akan berbicara mengenai message packaging Sebuah studi tentang ilmu komunikasi Saya tujukan kepada para kolega ataupun mahasiswa Yang mengambil tentang bagaimana caranya Agar supaya komunikasi berhasil secara optimal Sudah barang tentu studi yang selama 40 tahun saya kaji Berangkat dari Teori Meruhan, Medium X Message Profesor Wuhan ini media itu sudah mewakili dari pesan itu sendiri Atau setidak-tidaknya medium itu telah memberikan makna Yang dapat ditangkap oleh audiens secara lebih baik dan lebih sempurna Dalam hal ini message packaging keberhasilan Atau optimalisasi sebuah komunikasi Juga bergantung dari kemasan yang dibuat oleh komunikator Terutama bagaimana Engineering message-nya Kemudian message using-nya Jadi dalam beberapa peristiwa Yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat kita Khususnya dalam hal ini saya mengkonsentrasikan diri pada persoalan-persoalan integrasi sosial Pengendalian sosial dan kemudian resolusi konflik Di situ bahwa dialog atau komunikasi itu memegang peranan yang penting Tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana caranya Agar supaya pertukaran makna, pertukaran pesan Di dalam proses komunikasi itu dapat didayakunakan Atau di engineering sedemikian rupa Sehingga mampu membangun sebuah perspektif Atau persepsi yang sama di dalam proses komunikasi itu Maka message packaging ini Kemasan ini Lebih mewakili Dari isi itu sendiri Tetapi juga message packaging Kemasan itu mungkin saja Tidak sejalan Atau tidak sesuai Dengan apa yang ada Di dalam kontennya itu sendiri Karena dalam beberapa Kasus yang kami studi Misalnya dalam islamisasi di Indonesia Yang dilakukan oleh wali somo Ternyata packagingnya begitu sangat luar biasa Yang pada awalnya antara packaging Antara kemasan dengan isinya mungkin berbeda Tetapi dalam berbagai kasus Seperti membawa sapi di halaman masjid Di kudus misalnya Dan kemudian sapi itu dihiasi Yang hal ini merupakan packaging dari sunan kudus sendiri Untuk menarik simpati dari rakyat yang pada waktu itu belum masuk islam Dan sapi dianggap sebuah simbol Keramat yang dijadikan kemasan Agar supaya rakyat melihat bahwa ajaran baru yang dibawa oleh sunan kudus dan wali somo itu Tidak bertentangan dengan apa yang dipercaya atau dijalankan oleh rakyat pada saat itu Dan disitu kita melihat bahwa rakyat berduin-duin juga di dalam masjid Kemudian sunan kudus memberikan satu pelajaran Bahwa ajaran baru ini mungkin prakteknya berbeda Tetapi dalam hal kepercayaan menyembah Tuhan yang Maha Esa Kemudian dikit demi sedikit diperkenalkan Yang pada akhirnya masyarakat dapat menerima ajaran baru itu Dari kasut kita melihat bahwa message packaging itu merupakan satu engineering dari message Agar supaya audience atau publik dapat menangkap pesan-pesan yang kurang lebih sama dengan persepsi atau pandangan dunia audience Yang kemudian mereka kemudian dapat menyelami dan memahami dan mengerti kurang lebih sama dengan apa yang ada di dalam persepsinya Di dalam pandangan dunianya Maka dari itu ketika secara hal ada konten atau isi pesan-pesan yang lain Dan dianggap itu merupakan suatu hal-hal yang baru dan lebih menjanjikan Maka audience akan lebih mudah menerima apa yang sudah disampaikan Jadi message packaging juga atau kemasan itu merupakan pintu masuk Atau interpoint untuk memasuki konten yang sesungguhnya Saya banyak menerima studi mengenai message packaging ini Terutama di dalam proses integrasi Dan mahasiswa saya juga melakukan kajian Misalnya di Surakarta ada festival Gerpeng Sutiro Adalah suatu integrasi masyarakat Jawa dengan masyarakat Tionghoa Yang mem-package, yang mengemas integrasi sosial ini dalam simbol-simbol Baik itu secara verbal ditulis di poster-poster Maupun simbolik yang diwujudkan di dalam materi festival Di Kalimantan Barat juga mahasiswa saya menyelidiki tentang integrasi masyarakat Melayu Dan masyarakat pendatang dan pada umumi adalah masyarakat Tionghoa Yang ada di daerah Singkawang dan sekitarnya itu Mereka melakukan sebuah integrasi melalui packaging Yang diwujudkan dalam bentuk misalnya berorganisasi, operasi Kemudian juga mendirikan bangunan atau monumen bersama Lalu juga bagaimana melakukan dialog yang horizontal ini Agar supaya setiap warga punya kesempatan untuk saling berbagi di dalam kehidupan Dalam hal komunikasi antara umat beragama yang ada di sana Yang diwujudkan dalam berbagai tradisi lokal yang ada di situ Yang masing-masing dapat bertemu dan kemudian dapat berbagi dalam berbagai hal Masih banyak lagi studi-studi tentang integrasi sosial Dan kemudian catat-cara untuk mengoptimalkan pesan melalui message packaging Dalam hal ini saya membuat beberapa catatan yang penting Atau syarat terjadinya message packaging Yang pertama adalah pertimbangan ruang dan waktu Bagaimana ruang dan waktu ini atau tempat dan waktu merupakan satu unsur yang sangat penting Di dalam penyampaian sebuah pesan Yang kedua adalah manifestasi atau perwujudan dari engineering message itu Sehingga mudah diterima Atau dalam hal kita belajar tentang wali songong Kita melihat bahwa kesukaan atau budaya dari audiens itu dapat kita ambil sebagai package Sebagai kemasannya dan kemudian isinya sangat bergantung dari tujuan yang mau Anda lakukan Sebuah festival misalnya Dalam hal ini festival batik di Solo atau di Banyuwangi Yang memperagakan berbagai motif atau berbagai kreasi yang sangat luar biasa Setidak-tidaknya pesan yang ingin disampaikan adalah memperkenalkan batik itu Tetapi juga tidak hanya batik sudah barang untuk banyak hal yang ingin disampaikan Misalkan cinta tanah air, cinta produk lokal dan sebagainya Hal ini sangat bergantung dari komunikator sendiri Di dalam usaha atau upaya mencapai tujuannya melalui konten Dan kemudian kita studi tentang packaging yang dilakukan Atau kemasan yang dibuat oleh komunikator itu untuk menyampaikan pesannya Kemudian juga messaging itu artinya bagaimana pesan itu digunakan Atau dipraktekkan di dalam proses komunikasi tersebut Dengan demikian proses komunikasi itu merupakan satu bentuk nyata dari message packaging Yang mungkin saja bisa berubah antara tujuan Dan pada proses itu terjadi berbagai suatu kejadian-kejadian Yang mungkin karena terjadinya dialog di lapangan Saya kira itu pengantar saya mengenai message packaging Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa pada tutorial metodologi yang lain Sekian, terima kasih, bye